Saya kenal Jokowi, kenal Lugut Panjahitan. Mereka nggak bakal berhenti, tetap bakal merancang sesuatu. Kau mulai hidup, dia cuma nyari duit doang, gitu loh. Itu saya uni yang sedih, pengamat-pengamat sekelas yang tadi tuh bo' anu gitu loh. Menginvestigasi dengan jelas, jangan terus langsung nuduh. Itu kan nggak bagus, nggak elok. Ya aku yang di mana perusahaan saya? Pokoknya itu asal ngomong aja, kita tahu. Ngomongnya besar, tapi menganggap diri kita, tapi tidak bisa mimpin orang. Itu nggak bisa mengerti persoalan dan marah-marah terus. Kunjungan kerja ke penjuru negeri disebut pemberosan oleh Resaw Ramli. Jika Presiden diam di estana, Indonesia tidak semega sekarang. Jokowi tidak pernah berjuang untuk demokrasi. Kalau mulai hidup, dia cuma nyari duit doang, gitu loh. Begitu berkuasa, pelan-pelan demokrasi dipreteli. Mau seperti apa lagi sebetulnya kita inginkan. Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya. Orang memaki-maki Presiden, orang menghina Presiden, orang mengejek Presiden, orang mencemo'o Presiden. Orang mendungu-dungukan Presiden juga kita tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa lagi. Apa sih Pak Jokowi kurang apanya dikritik? Tidak mudah seperti pribadi Pak Jokowi. Saya kan punya pengalaman banyak sekali. Saya bisa bilang Pak Jokowi ini punya style leadership yang hebat. Dan kemudian satu hal, dia tidak korupsi. Bahwa kemudian dia tidak punya istrinya sendiri mau macam-macam nggak. Artinya dibandingkan sama sebelum-sebelumnya, dia lebih bersih. Sebetulnya segini aja udah cukup. Kalau cuma Jokowi aja nggak kecil. Jokowi aja nggak kecil. Ngomongnya besar, tapi menganggap diri pintar, tapi tidak bisa mengerti persoalan dan marah-marah terus. Udah dianggap orang anjing lah, kucing lah, macam-macam. Jadi bagaimana mau menteri? Pengamat-pengamat sekelas yang tadi tuh alangkah bodoh gobloknya, alangkah bodoh gobloknya. Bo anu gitu loh. Menginvestigasi dengan jelas. Jangan terus langsung menuduh. Itu kan nggak bagus. Nggak elok. Tampang aja sederhana. Penampilan sederhana. Kita tertipu sebuah. Kompresiden paling boros loh. Ini umur berapa tahun, yang mana makhluknya saya tidak tahu ya. Apakah dia sudah lama di Indonesia, hidup sejak kapan mulai memilih? Karena begini, lu siapa sih ngomongnya seenap perut begitu? Ngomongnya seenap perut begitu? Raja jalan-jalan namanya Jokowi. Tiap hari ada calon. Ini merupakan presiden paling boros dalam sejarah Indonesia. Saya tidak pernah melihat presiden yang seserius itu untuk melihat rakyatnya. Tiap hari, hari ini di Sintai, tadi ada di beli papan. Besok dia akan ke Sumatera. Jadi kalau artian bagaimana menyapa rakyat secara langsung, yang paling serius ini beliau. Going to the market like this made me understand really well what the community is facing. So that I can make the policies. Pengamat-pengamat sekelas yang kamu sebut tadi tuh alangkah goblok-bodohnya dia tololnya dia. Alangkah goblok-bodohnya dia tololnya dia. Bo anu gitu loh. Menginvestigasi dengan jelas. Jangan terus langsung nuduh. Itu kan gak bagus. Gak elok. Rizal Ramli kembali memberikan kritikan keras kepada pemerintahan presiden Jokowi-Dodo atau Jokowi. Baginya sosok orang nomor satu di Indonesia itu merupakan presiden paling boros. Ia menilai presiden Jokowi adalah presiden yang sama sekali tidak peduli dengan aspek demokrasi. Hal ini seperti yang dilihat di kanal YouTube Raffly Haro yang memperlihatkan Rizal Ramli seolah sedang melakukan aksi stand-up komedi. Sambil mengkritik pemerintahan presiden Jokowi-Dodo. Tidak sampai di situ, Rizal Ramli juga menuduh presiden Jokowi menjadi presiden paling boros karena sering jalan-jalan. Jokowi tidak pernah berjuang untuk demokrasi. Seumur hidup dia cuma nyari duit tuang gitu loh. Karena demokrasi dia punya kesempatan untuk menjadi presiden. Tapi begitu berkuasa pelan-pelan demokrasi di Prateli. Indeks demokrasi turun, kata Rizal Ramli. Menurutnya demokrasi di era pemerintahan presiden Jokowi berlahan-lahan di Prateli. Beberapa lembaga yang semestinya menjaga demokrasi juga dikerdilkan menurutnya. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atau DPR RI yang menurut Rizal Ramli dijadikan serupa Taman Kanakana. Tidak hanya itu, Rizal Ramli secara menohok juga menyeroti kinerja Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI yang sudah seperti Taman Kanakana. Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak tinggal dia. Lembaga-lembaga penguat demokrasi, contohnya KPK di Prateli. Hukum di Prateli, DPR dibikin kayak Taman Kanak-Kanak semua. Nah, ini waktunya untuk kita lakukan sesuatu. Ajak Rizal Ramli. Dalam bidatonya, Rizal Ramli juga turut mengungkapkan kekagumannya terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Yang berani merosting Presiden Jokowi Dodo menurutnya, khususnya menolak masa jabatan Presiden 3 periode. Mbak Meka bagus sekali, dia taat asas. Nggak boleh perpanjangan 3 periode, dia roasting Jokowi. Ini roasting tercanggih, aku kagum Mbak Meka bisa roasting Jokowi. Puji Rizal Ramli. Tapi jangan lupa, saya kenal Jokowi. Karena Luhut, Panjaitan, mereka nggak bakal berhenti. Jadi, orang yang tidak pernah berjuang untuk demokrasi menikmati manfaat demokrasi begitu berkuasa, dia berateli. Sambungnya. Rizal Ramli juga menyuruti tentang politik pencetraan yang disebut dilakukan Presiden Jokowi. Yang menurutnya hasil politik pencetraan itu jika tetap dilanjutkan, maka Indonesia bisa mendapatkan Presiden mirip Jokowi, yakni Ganjaru Poranowo. Ini merupakan Presiden paling boros dalam sejarah. Habis Jokowi gagal jadi Presiden, kita audit. Hasil politik pencetraan itu, hasilnya Presiden kayak Jokowi. Masa mau diterusin, nanti dapat kayak Jokowi, namanya Ganjar gitu. Tandasnya. Dalam kesempatan tersebut, Rizal Ramli juga mendorong para hadirin forum tersebut untuk memperjuangkan demokrasi Indonesia. Bahkan Rizal Ramli sempat berkelakar, jumlah orang di tempat tersebut sudah cukup untuk menghadapi Presiden Jokowi. Sebetulnya, segini aja udah cukup, kalau cuma Jokowi aja mah kecil. Catus RR. Padahal yang kita lihat saat ini, demokrasi sangat terjaga. Banyak sekali pihak-pihak pengkritik keras pemerintahan seperti Rizal Ramli. Tapi tidak ada larangan, apalagi dibawa-bawa ke proses hukum. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Dr. Emros Sihombing juga menilai demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo. Apakah Presiden Jokowi Dodo sebagai pemimpin negara kita sudah mewujudkan demokrasi? Menurut saya, sudah, kata Emros. Pada kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo, kata dia, masyarakat bebas berpendapat. Mengkritik pemerintah dan pemerintah juga memberikan kebebasan untuk itu dan tidak bersikap otorita. Emros mengaku kerap mengkritik pemerintah seperti soal komunikasi pemerintah mengenai COVID-19. Bahkan ia juga meminta menteri mundur. Tidak ada itu tekanan terhadap saya karena mengkritik pemerintah. Jadi, saya membuktikan di kepemimpinan Presiden Jokowi, kebebasan berpendapat terjamin. Ucarnya. Menurut dia, jika ada kelompok yang mengatakan pemerintah anti-kritik, maka hal itu perlu dipertanyakan. Mengenai Presiden yang selalu keliling ke penjuru Indonesia yang disebutkan RR Pemborosa, Pada dasarnya adalah sebuah gaya kepemimpinan seorang Presiden yang berbeda. Dimana dalam memimpin, seseorang pasti memiliki gaya dan karakteristik khusus yang menjadi ciri khas kepemimpinannya. Pada tiga tahun, Presiden memimpin Indonesia pernah menyampaikan lewat tulisan resminya di akun media sosialnya. Presiden Jokowi mengungkapkan alasannya berusukan ke seluruh wilayah tanah air. Presiden Jokowi mengungkapkan alasannya racun berusukan yakni ingin memastikan sekaligus mengontrol jalannya proyek-proyek strategis nasional yang dijalankan di daerah sekaligus mencari solusi bila terjadi hambatan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, pemerintah gencar membangun infrastruktur guna mengejar ketertinggalan pembangunan dan meningkatkan daya saing dari negara lain. Selain itu, dalam tiga tahun terakhir saat menulis surat tersebut, pemerintah juga terus mengejot pekerjaan calon tol. Keberadaan calon tol dinilai sangat penting, guna mempermudah konektivitas antar daerah dan juga memperlancar arus barang dan logistik. Di akhir tulisannya, Presiden Jokowi mengajak agar masyarakat dapat saling menghargai keperekaman. Sebagai negara yang dihuni 255 juta penduduk, Indonesia terdiri atas 704 suku bangsa yang berbicara dalam lebih dari 1.100 bahasa. Keberagaman tersebut dipersatukan dalam Pancasila sebagaimana semboyan yang didapat di bawah burung Garuda Bineka Tunggal Ika. Presiden Jokowi pun mengajak agar masyarakat turut membantu pemerintah dalam mencapai target pembangunan, bukan hanya mengkritik serta juga menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia berharap agar Indonesia kelak dapat bersaing serta berdiri sama tegak dan sejajar dengan negara lain yang lebih maju. Terima kasih telah menonton!